bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pada video kali ini aku ingin review setelan isuzu alaf blue sky karena kemarin juga sempat ada yang bertanya mas untuk mesinnya udah di setel apa belum jadi untuk blue sky ini dia udah di setel dari pemilik sebelumnya dari mas sugi dia udah di setel lanjut aja aku liatin walaupun cuman sedikit yang bisa aku videokan aku bukain untuk setelannya yang luar ada yang keliatan walaupun dengan sedikit kotor ini belum aku cuciin karena rencananya nanti mau berangkat muat pulang kemarin ini mau muat jadi nyuciinnya ntar kalau udah balik dari Bali jadi ini untuk isuzu alaf 2013 itu yang terlihat jelas itu ada di vakum turbo ya ini vakum vakum turbo dia penarik tuas ini yang mengarah ke turbo ini udah diganjel ring ini udah diganjel ring ada 1 2 3 456 ini ada 6 mungkin untuk teman-teman daerah yang rumahnya area Jawa Timur pasti tidak asing dengan setelan ini ini setelan mana gitu pasti teman-teman udah tahu ini disini ada di ganjel jadi ini tujuannya supaya waktu mesin langsung nyala ini udah langsung ketarik tanpa perlu menunggu si vakum dia narik dulu jadi dia udah membuka lah hitungannya seperti itu ya hitungannya seperti itu ini yang terlihat jelas ini terus ada disini vakum EGR aku bilangnya ini vakum ya karena dia tugasnya itu dia menyedot dia menyedot cuma disini itu ada di selangnya itu dibuntetin dibuntetin dimasukin ini ya dimasukin sama gotri dimasukin sama gotri itu fungsinya untuk supaya si EGR nya ini dia tidak berfungsi gitu loh jadi vakumnya dimatikan cuman banyak dari teman-teman itu yang dimatikan langsung tanpa tanpa ini tanpa menutup selang vakumnya dia langsung menutup disini nih disini ditutup ini belum ditutup ya ini dia masih ini ada ring ring tipis itulah ring tipis ini dia masih berlubang kalau udah ditutup kan platnya ada yang tebal tuh dikasih plat tebal jadi fungsinya itu fungsinya sama kita menutup menutup ini selangnya dikasih gotri itu kan tujuannya untuk menutup ini EGR nya cuman yuk mungkin kurang maksimal yang pasti tertutup kalau kita menutup menggunakan plat disini katanya aku sendiri kan juga belum tahu ya aku sendiri belum tahu untuk isusu alap itu aku masih banyak belajar yang mana kemarin habis pegang kantor terus beralih ke isusu aku benar-benar enggak tahu belajar aku ini pun untuk mesinnya dia jok untuk alih jok untuk alih jok dikarenakan apa ini dari prediksiku di kartriknya dia ada masalah cuman karena aku udah terbiasa pakai kantor sering ngejok jadi ini tak biarin dulu tapi tetap tetap mau aku urus juga supaya biar dia kembali normal biar olinya itu enggak jok itu loh karena untuk untuk turbo itu katanya bisa beli kartrik di 2.400.000 ada yang bilang ada di 8 juta entah turbo segelondang atau seberapa aku enggak tahu aku belum belum begitu tahu ya terus disini pun kemarin ada teman waktu ngecek di Bali wow ini setelanya ini jadi untuk teman-teman yang yang pegangnya alep daerah Jawa Timuran mungkin akan sedikit paham ya kemarin juga dia udah setelanya ini terus untuk di club dia di 17 rata katanya seperti itu untuk setelanya kalau untuk bos pom aku enggak tahu bos pom dioprak di apa enggak tahu enggak kelihatan nanti kalau aku benerin turbo lah benerin turbo atau aku mau cek setelan lagi aku videokan sekalian aku juga mau belajar aku videokan biar teman-teman tahu semua seperti apa sih isu-isu alep itu karena itu berbeda jauh dengan kenter ya karena untuk kenter dia kan memakai anu ya pakai apa itu pakai noken as aku harus bilang susah loh kalau dibawakan kruk as ini pakenya noken as buat mainin klub itu dia pakenya noken as karena untuk di kenter di kenter dia tidak memakai kerkas kalau isu-isu alep dia memakai kerkas katanya lebih sulitnya disitu jadi ini untuk udah setelan gitu ya kalau enggak setelan itu ya kurang lah mungkin untuk teman-teman kalau muatannya ringan enggak distal enggak apa-apa tapi kalau untuk luar kota rata-ratanya banyak kan disetel aku udah nyaman dengan setelan ini walaupun masih ada kekurangan ya itu kekurangannya waktu muatan berat itu misal ditanjakan itu kita angkatin enggak langsung kuat gitu enggak cuman kalau udah berjalan 5 meter apa 10 meter mau nanjak seberapa Alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan untuk lari juga sudah oke sekarang aku nyalakan mesinnya supaya lengkap karena tanpa denger denger ini denger suaranya enggak ini enggak lengkap ini RPM ada di berapa 500 RPM ada di 500 ya 1 kan 1000 kalau salah ya mau dikoreksi seperti ini untuk suaranya suara suara kikikik itu dari suara streng ya dari suara streng ya fun bell seperti itu sudah oke saran saran dan masukan dari teman-teman aku tunggu gitu ini yang pertama saat ini ada saran itu di EGR nya ini suruh nutup suruh nutup ini EGR EGR nya kalau untuk turbo aku belum tahu ini nanti mau seperti apa mau dibalikin apa dinormalin gimana belum belum ketemu ya kemarman karena untuk ngurusin armada itu kita butuh kemarman mantepeng hati untuk saat ini aku masih seneng dengan setelan ini selama dia mampu ya biarkan seperti ini dulu gitu ya karena untuk aku sendiri masih banyak oprekan ini mesin belum aku sentuh sama sekali yang memang benar-benar mau aku rawat ada di catrick catricknya ini supaya tidak tidak ini ya tidak ngejok kemarin banyak saran dan masukan juga aku ngobrol-ngobrol ke teman-teman itu yang di Bali untuk Ali memang ada yang ngejok walaupun sedikit jadi bukan si blues kayak aja cuma normalnya harusnya itu tidak ngejok ini aku masih mau ngurusin bug dulu ya ini mau ganti papan ini pull perlahan nanti baru nyentuh ke bagian mesin yang penting untuk mesin ini untuk oli pengetapan rutin ini aku dapat dari puasa kemarin sebelum lebaran berangkat satu kali terus sampai saat ini udah tap dua kali gitu pokoknya sekitar 7000 kilometer aku ganti oli bukan di 5000 aku aku ngetapnya di 7000 lanjut pengelasan pelek ini untuk pelekku dia udah ada retakan dua titik ini sama ini ini untuk pelek dia masih sepuluan masih sepuluan ini loh ketebalannya ini loh bagi teman-teman yang belum paham ketebalannya ini ketebalan dari topinya karena kalau yang udah ganti kan kita bisa memilih mulai dari yang 10mm sampai di 12mm cuma ini masih 10mm masih bawaan aku las dulu lanjut nanti kalau udah aku las retak lagi baru diganti topinya ini ganti yang 12an begitu ada retakan 1 2 enak terdua ganti ganti lorong lorong tapi ketaknya jantung di pantai iya ya iya ini apa ini ada pecah apa itu lorong lorong ketebalan iya diketak ini diketak ini dikenal lorong ini lorong kalau orang jawai toh 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 spek armada ya karena muatan berat itu apalagi truk habis gunakan untuk selalu muatan ringan kalau diajar muatan berat pasti ada yang harus kita rawat oh iya ini untuk lasnya beda ya dengan las biasa aku minta yang bagus ini yang kecil untuk kodenya ini terus untuk yang aku gunakan untuk las pelek ini dia yang LB entah yang seperti apa pokoknya yang seperti ini LB52U katanya ini itu untuk baja ya monggo untuk teman-teman yang lebih paham di dunia las monggo silahkan menulis di kolom komentar mungkin ada yang di atasnya itu lagi silahkan berkomentar supaya untuk pahlek itu pemakaian benar-benar kuat walaupun sudah bilas gitu ya ya iya tamas biar lasnya itu sampai dalam ini sudah kelar ya mas yang dikirin bunderora kaya kikir yang ini lho reget-regetan yang ini lho contoh apa segini segini roh balos itu karena kalau enggak gitu nanti kan makan baut ya jadi merantai ewang ini untuk duduk jalan pelat aku rubah kemarin kan dia nempel di park ya dia nempel di atas ini sekarang ini aku rubah aku taruh di kebawahin sedikit apa mas pas di keluar kamera ya ini roto kamera berarti geser iya semua ngekw iya rapa-apa ini aku kasih itu lho cover aku kasih cover biar apa yoh biar relegan lihat oh mas Tris biar rapi ini cuma ngeles dudukan lampu ini ya tadi aku patahin mau getak hotel 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 karena ya sempalak terus bakal tau ngunuk wiwe oh seh ini lampu tak jol kan lampu oh iya aja aja biar megang dulu lampunya gak untuk ledi ya aman kelar tinggal membersihin ban udah ditemin lagi biar glowing ya biar jalan itu biar seger udah ready lah udah ready untuk bekerja untuk pergi ke Bali ini ini lampu lampu belakang ini kan tak ganti baru ya lupa ini masih di bakasi kemarin sama ini tadi ya aku habis ganti filter solar juga filter solar ini yang bawah aku pakai yang murah nih pakai yang murah ini di Rp30.000 ya di tempatku ada yang lebih bagus itu harganya Rp90.000 Rp90.000 cuman yang lama pakainya ini aku ganti yang ini yang seperti ini juga Rp30.000 oke jadi tadi sedikit video dari saya hiburan dari saya sedikit review mesin truck isusu I love blue sky 2013 oh iya sedikit tambahan ini untuk di elep itu di 2016 itu udah tidak memakai yang EGR tadi ya udah tidak memakai EGR jadi untuk ditutup itu malah ngimbangin ke truck yang isusi yang udah sekarang yang NMR NMR katanya dia tidak memakai EGR tadi gitu oke cuman ada sedikit video yang bisa saya sampaikan buat hiburan teman-teman semua buat aku belajar juga monggo untuk teman-teman yang lebih tahu di bidang perawatan isusu alep monggo menulis di kolom komentar seperti apa supaya aku tahu kalau ada salah ya dibenerkan ya karena aku juga masih belajar ngerawat isusu alep oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati